Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dijauhkan dari segala marah bahaya Malah betaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbal alamin Oke disini ada sebuah requestan Daripada kawan-kawan sekalian di instagram Yaitu hal seperti ini pun boleh dipikirkan Orang malaysia Yaitu dari channel Borunaga Jadi langsung saja guys kita play videonya Let's go Oke jangan lupa di like share Comment dan subscribe Wow keren openingnya Oke Borunaga official youtube channel Halo 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 Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini Baik Semoga semua pemirsa dalam keadaan sehat dan terberkati setiap harinya Amin Amin Baiklah pemirsa sebelum saya mulaikan untuk membuat video ini Izinkan saya untuk meminta maaf ya pemirsa Jikalau selama video ini berjalan Pemirsa sedikit terganggu dengan bunyi-bunyi suara burung Ataupun mobil ya kereta yang lalu lalang Oke Karena ruangan saya yang sebelumnya telah pun berpindah ke tempat ini pemirsa Ya jadi suaranya juga agak bergema ya pemirsa Agak sedikit Karena ruangan ini masih lagi kosong pemirsa Nah jadi saya mohon maaf kalau pemirsa sedikit terganggu ya Tapi enak sih suaranya Suara burung ya pemirsa Enggak begitu kedengeran Enggak pemirsa biarkan dia berbunyi ya pemirsa Asalkan dia bahagia Oke Jadi di video kali ini saya tidak buat reaction Tapi saya ingin memberikan informasi sekaligus pengalaman saya Agar pemirsa di luar sana yang khususnya seperti saya Yang menikah dengan orang Malaysia itu Oke Jadi waktu itu saya pergi untuk memperbaharui surat izin mengemudi saya ya Oke Ataupun lesensi Jadi salahnya itu saya Saya pergi ke kantor pos Pos laju Oke Dan seperti biasa Seperti orang tempatan orang Malaysia yang memperbaharui lesen itu di kantor pos Ternyata Sampai saja di kantor pos Petugasnya mengatakan Bahwasannya Jika pemegang paspor Seperti foreigner seperti itu Memperbaharui lesen itu harus di JPJ JPJ Japatan pengangkutan jalan Oke Sampainya di sana ya JPJ Saya banyak sekali tempat saya kunjungi ya untuk memperbarui lesen Dimana waktu sekarang ini adalah pandemik yang mana antri panjang Oke betul Dan petugas di sana memberikan terhad ya membatasi para pengunjung Jadi memang sangat ini ya susah ya ya kan Karena ialah kalau seperti hari itu saya pergi ke satu tempat itu hanya dibatasi untuk 50 orang saja begitu Nah kalau sudah 50 orang berarti kita tidak lagi dapat nomor antri nomor giliran Oke berarti cuma 50 orang ya Lalu saya memutuskan untuk pergi ke Putrajaya pemirsa Jadi bebas ya mau pergi ke JPJ mana saja yang penting dalam bandar ya ya di kota yang sama seperti itu Nah saya pergi ke Putrajaya Di sana saya mendapat satu perbedaan yang dengan lain tempat ya pemirsa Oke Kita disitu bisa Di Putrajaya nya ya Berurusan dengan JPJ Tanpa harus antri di depan counter pemirsa Oke Karena apa Jadi saya tunjukkan kepada pemirsa Ada satu aplikasi yang namanya adalah JPJQ EQ Oke EQ Nah ini aplikasi ini kita bisa download di Playstore seperti itu Untuk mendapatkan nomor giliran pemirsa Nomor antri Oh antriannya langsung dari aplikasi Pengerjaannya Jadi kita download seperti itu Dan kita pergi Untuk download ya kan Nah setelah itu kita klik Sudah di download ya Aplikasi tersebut Kita klik JPJ EQ itu Loading ya pemirsa Nah disitu tertulis get location Jadi aplikasi ini sedang mencari lokasi tempat kita berada Di waktu itu Nah setelah itu Ada gambar stiker disitu ya Stiker yang tersenyum manis seperti saya itu Nah disitu akan terdapat lokasi sebenarnya kita Seperti kalau pemirsa sedang berada di JPJ Salam Oke Seperti itulah pemirsa Kemudian nanti Disitu Langsung Otomatik ya Otomatis Nomor giliran kita Ada di dalam Muncul disitu pemirsa Misalnya disitu Nomor Antrian pemirsa 0025 Nanti disitu Dan akan Diperlihatkan juga Berapa jam lagi gitu Dari nomor yang Sekarang ini sedang berurusan di counter Oke Wah Sangat mudah kan Jadi kan pemirsa Pemirsa itu Bisa ber Urusan dengan JPJ Tanpa harus antri di depan Pintu gitu pemirsa Misalnya kalau pemirsa punya anak nih kan Kayak kalau dua jam tuh Kita nunggu kan Agak ribet ya Betul Betul Agak ribet Tapi kalau dengan aplikasi seperti ini Kita bisa sambil makan Ya Sambil Kalau dekat mall ya bisa shopping Jadi kita bisa lihat Oh Satu jam lagi Karena Otomatis Di handphone kita itu Tercantum gitu Nomor itu akan Otomatis gitu Mundur sendiri Sampailah nanti Nomor kita dipanggil pemirsa Oke Jadi untuk pemirsa Kalau untuk yang foreigner seperti saya Saya kasih tahu lagi ya Kalau ingin memperbarui lesson Jangan pergi ke kantor pos Kita wajib pergi ke JPJ Ya kan Oke Kalau kayak orang tempatan Orang Malaysia itu Mereka akan memperbarui lesson itu Ya di kantor pos Nah Oh Jadi bedanya disini Kalau orang Kayak Akak Borunaga ini Dia harus ke JPJ Sedangkan kalau orang tempatan itu Ke pos laju Saya akan tunjukkan Seperti ini ya pemirsa Sebentar saya cari dulu pemirsa Jadi Seperti di video ini Jadi kan Kalau pemirsa ingin Mesecan Mesecan JPJQ nya itu Ada barcode Pemirsa harus mengikuti Cara-cara Seperti yang Ada di video ini Nah Pemirsa harus mengikuti Setelah pemirsa Download Aplikasi JPJQ EQ Nah Disitu sudah disediakan Barcode Untuk pemirsa scan Pemirsa Oke Nah Dan kalau pemirsa Kayak Ingin membatalkan Urusan Hari itu Pemirsa bisa cancel ya Oke Jadi kalau pemirsa Langsung dari aplikasi ya Ada urusan lain yang Pemirsa mau buat Pemirsa tinggal cancel aja Jangan gak cancel ya Kasian nanti Petugasnya manggil-manggil Begitu pemirsa Ya gak panggil-panggil Pakai suara sih pemirsa Nomor itu Nanti ditungguin Kasian ya Nungguin Sementara orang lain kan Sedang menunggu juga Pemirsa Oke Nah setelah itu Setelah itu Jika pemirsa Sudah Mendapat Nomor gilirannya Tunggu saja Sampai dipanggil Begitu Soal biaya Oke Tadi apa namanya guys Kita boleh lihat sedikit Oh ini jalannya aplikasinya itu ya Aha Oke Oke paham-paham Begitu Soal biaya Bagus sih Ya Bisa ditanya sendiri ya Dengan petugasnya Begitu kan Karena kan Kita gak tahu ya Tiap hari itu bisa berubah Atau gimana gitu kan Oke Lebih baik Tanya langsung ke petugasnya Begitu pemirsa Oke Dan Untuk pemirsa Tahu Kalau aplikasi ini Secara ya Saya udah tanya sama Petugasnya disitu Ya Sekuritinya Beliau mengatakan Beliau mengatakan Aplikasi ini Baru saja Ada di Putrajaya Oh Kalau sama Malaysia Tapi Tapi beda Tidak semua tempat ada Atau di negeri lain Sudah ada Seperti Negeri Johor Ya kan Negeri Pineng Ataupun sebagainya Boleh Komen Kalau ada Aplikasi seperti ini Yang di JPJ Jadi Sangat Memudahkan Kerja kita Ya kan Dimana kalau Gak ada Aplikasi seperti ini Kita harus Ngantri Pemirsa Kalau 2 jam 2 jam Ya kan Sungguh Memakan waktu Tetapi Dengan aplikasi Seperti ini Kita bisa Santai Pergi Kemana-mana Tanpa harus Berdiri Tegak Seperti Mau Pacara Oke Saya Aja Kemarin itu 2 jam Itu Apalagi Yang bawa Anak Ya kan Enggak Bosan Nguin Sangat Keren Banget Pemirsa Ya Saya Gak tahu Negara Lain Mungkin Sudah Ada Tapi Sekarang Ini Yang saya Lihat Ada Di Putrajaya Ya Wajar Saya Memberikan Informasi Karena Saya Kaget Loh Ya kan Sampai Hal Yang Seperti Ini Juga Bisa Dipikirin Sama Orang Malaysia Oke Hebat Loh Ya kan Kalau Biasanya Ada Orang Yang Antri Ditinggali Sendalnya Orangnya Dimana Sendalnya Yang Antri Gitu Ya Pemirsa Siapa Pernah Lihat Begitu Jadi Begitu Saja Ya Pemirsa Sharing Saya Tentang JPJ EQ Ini Gimana Sebutannya Ya Kan Ya Begitu EQ EQ Untuk Pemirsa Yang Bukan Warga Malaysia Tapi Menikah Dengan Orang Malaysia Ataupun Belajar Di Sini Ataupun Kerja Tetapi Memiliki Kendaraan Sendiri Bisa Memperbarui Lesen Di JPJ Saja Ya Jangan Pergi Kantor Pos Karena Tidak Akan Diterima Kantor Pos Itu Ya Hanya Untuk Orang Tempatan Sahaja Pemirsa Oke Jadi Begitu Saja Di video Kali Ini Pemirsa Semoga Bisa Membantu Pemirsa Oke Disini Kalau Untuk Aplikasi Belum Karena Kemarin Tahun Kemarin Itu Juga Saya Sudah Memperpanjang Sim Saya Ataupun Lesen Saya Dan Itu Tidak Itu Tidak Pake Aplikasi Jadi Kita Tetap Ngantri Disana Terus Nulis Gitu Dan Ya Mungkin Semoga Kedepannya Bisa Menggunakan Teknologi Supaya Lebih Cepat Lagi Supaya Lebih Enak Kalau Kita Pengen Memperpanjang Ataupun Membuat Daripada Lesen Itu Sendiri Jadi Daftarnya Via Aplikasi Nanti Setelah Ada Daftar Urutnya Ataupun Daftar Antriannya Nanti Baru Boleh Kita 10 Menit Atau 20 Menit Sebelumnya Kita Sudah Bisa Meluncur Ataupun Berada Di Tempat Yang Tempat Pengujian Ataupun Tempat JPJ EQ Seperti Disinilah Tempat Kantor Seperti Itu Oke Terima kasih Buat Teman-teman Semua Yang Sudah Tengok Video Ini Terima Kasih Juga Buat Yang Request Karena Memang Sangat Bagus Sekali Kayak Gini Jadi Memanfaatkan Teknologi Untuk Kemudahan Fasilitas Ataupun Kemudahan Layanan Layanan Yang Ada Di Dalam Kemerintahan Dan Lain Sebagainya So The Best Terbaik Oke Terima Kasih Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Apabila Ada Salah Kata Mohon Dimaaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selanjutnya